karena pas pertama kali kita menggunakan mesin pasca ini itu untuk meteran 450 Watt ceglek tapi begitu kita gunakan alat ini dua-duanya itu bisa nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di Puji Puji channel dan untuk kali ini sampai jumpa setelah kemarin kita membedah isi kapasitor kapasitor seperti ini kemarin udah kita buka udah kita lepas dan isinya ternyata kayak ada gulungan-gulungan aluminium tapi sangat keras dipukul sama palu pun tidak mempang jadi untuk kali ini kita akan kembali menggunakan kapasitor ini untuk alat anti ceglek Hai dan disini sahabat YouTube semua ini ada beberapa peralatan listrik tentunya wadnya yang gede ada gerenda ada bor ada juga mesin pasah bagaimana caranya agar listrik 450 Watt itu ada listrik meteran itu 450 Watt itu kuat ketika kita bisa mengangkat beban dengan wad yang lebih menggunakan kapasitor ini simak selengkapnya di Puji Puji channel untuk meteran meteran token ini ini 450 Watt yaitu ini 2 Ampere ini 2 Ampere 450 Watt kita akan buat menjadi 2200 Watt karena mengangkat beban begitu banyak karena mengangkat beban begitu banyak tapi tidak ceglek dan untuk pembuktian pertama kita kita sampai jumpa semua ini stop kontak sudah terhubung ke listrik meteran 450 Watt kita akan coba apakah mampu untuk mengangkat oke apakah kuat itu 450 watt juga Apakah kuat Kita akan coba Kita akan tancapkan untuk Mesin Tasah kayu ini Apakah kuat Ini tanpa Tanpa menggunakan Alat anti jeglek yang belum kita buat Apakah kuat Langsung trip Langsung trip Ini tidak kuat Bisa kita lihat Bisa kita saksikan Kamera mohon ke sini Ini trip Karena tidak kuat mengangkat beban Untuk Mesin pasah Ini posisinya di 0 Trip kita naikkan lagi Ini tidak kuat mengangkat Dan sekarang Dan untuk sekarang Kita akan membuat Terangkaian Anti jeglek Kita ada beberapa kapasitor Dan untuk sahabat itu semua Untuk kapasitor ini Adalah kapasitor-kapasitor bekas Saya pun Nitori Di Bengkel yang sudah memang Sudah tidak dipakai Jadi kita ambil Lalu kita gunakan Untuk alat anti jeglek Disini ada beberapa kapasitor Disini ada beberapa kapasitor Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 kapasitor Akan kita rangka Agar Meteran 450 Watt Bisa mengangkat beban Sampai 2200 Watt Kita lepas dulu Ini tadi mesin pasah Yang tidak bisa digunakan Karena listrik Jegrek Kita lepas dulu Kita persiapkan solder Untuk merangkai kapasitornya Sini ada beberapa kapasitor Akan kita hubungkan Ini sahabat youtube Ini ada kaki Kaki-kaki kapasitor ini Akan kita hubungkan Kita paralel Antara Kabel Kabel merah Ini untuk Main Dan untuk kabel hitam Itu untuk kabel positif Kita rangka dulu Ini untuk kapasitor Telah kita rangka Dan kita tinggal Menyambung ke listrik Karena kita Tidak Bawa Stop kontak Jadi kita langsung Sambung Ini akan kita lepas Dan ini cara Merangkainya Seperti ini Ini untuk kabel hitam Ini searah Ini kapasitor ini Ini searah Ini untuk kabel hitam Nanti ini yang langsung ke listrik Dan ini kabel yang merah Ini yang ke Stop kontak ini Ini kita lepas dulu Tadi sudah Listrik sudah kita lepas Dan ini kita buka Kalau sahabat jenis semua Ingin langsung Menggunakan Stop kontak Seperti ini Ini bisa sebenarnya Bisa langsung dipakai Jadi sewaktu-waktu Mau menggunakan Alat Yang wattnya gede Ini bisa dipakai Atau Kalau mau langsung dipasang Itu di atas MCB Jadi ini adalah Aliran listrik Yang ke MCB Terus ini Yang ke rangkaian Instalasi di dalam rumah Seperti ini Jadi itu sudah langsung Semua Komponen listrik Sudah menggunakan ini Kalau mau Masang di MCB Tapi ini karena kita Mencoba Jadi ini kita pasang Salah masalahnya Seperti ini Siapa itu Ini yang hitam Ini langsung ke listrik Seperti ini Ini salah satu kita lepas Dan yang satu Enggak kita lepas Seperti ini Dan yang satu Ke Kaki-kaki Stop kontak Ini dipasang di sini Jadi untuk kapasitor itu Untuk lewat arus Cuma untuk lewat Ini kita pasang Seperti ini Seperti ini Ini karena Kita enggak bawa Peralatan lengkap Jadi ini Sementara Ini enggak kita solasi Tapi nanti Mau membuat alat Seperti ini Secara permanen Ini bisa dibuatkan tempat Bisa dibuatkan tempat Seperti ini Sampai itu Dibuatkan tempat Terus kita rangkai Jadi satu Seperti ini Dan ini karena Dibikin Pakai isolator Tidak menghantarkan listrik Sudah kita pasang Sampai YouTube Terus Kita tancap Untuk kabel listrik Gini Tancap Kita tancap Ini sudah ada listrik Kita akan coba Pertama di Mesin gerenda Sudah Sudah dapat dirangkai Kita coba Mesin gerendanya Apakah bisa Dan kita coba Tadi ini Pas pertama Nyalakan ini Sebelum pakai kapasitor ini Itu langsung trip Langsung jeglek Apakah sekarang bisa Kita akan coba Tancap ini Sampai YouTube Ini alat anti jeglek Tanpa rekayasa Ini benar-benar Alat anti jeglek Yang tidak Orang-orang lomboni Kita nyalakan Coba nyalakan dua-duanya Tadi pas pertama Sebelum dipasang Kapasitor seperti ini Cuma satu alat Yaitu gerenda ini Untuk KWH meter Itu sudah trip Tapi setelah kita Memasang alat ini Untuk kapasitor Yang kita rangkai Kita nyalakan dua-duanya Tanpa trip Jadi kesimpulannya Untuk kapasitor ini Bisa membuat Listrik Dengan KWH rendah Yaitu Semisal 450 Bisa digunakan Sampai 2000 Caranya seperti ini Ini untuk Sampai YouTube Karena ini Cuma eksperimen Masih amburadul Jadi untuk Sampai YouTube Yang Yang mau mencobanya Yang mau membuat Alat seperti ini Silakan dirangkai Sedemikian rupa Sehingga ini Jadi lebih rapi Ini bisa pasang Di tembok Langsung ke MCB Jadi begitu Listrik masuk Di instalasi rumah Sampai YouTube Itu untuk Alat ini sudah bekerja Kalau mau mencobanya Kalau mau masang Seperti ini Ini paling kita gunakan Sewaktu-waktu Ketika kita mau Menggunakan Mesin gerendah Atau mungkin Bor Atau mungkin Mesin pasah ini Bisa kita gunakan Pakai stop kontak Seperti ini Tapi Kalau mau langsung Ke instalasi listrik Di rumah sahabat YouTube Itu masangnya Per MCB Masangnya seperti tadi Cuma untuk kapasitor ini Cuma untuk Arus lewat Jadi yang satu Ke MCB Yang satu Ke rangkaian Instalasi listrik Sahabat YouTube Semua Instalasi listrik Sahabat YouTube Semua Ini nyala Sahabat YouTube Mantap Oke Sebenarnya kita Mau mencoba Pakai mesin las Tapi karena mesin las Sedang di Bawah Untuk Pasang 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 apa Pintu ya Untuk pasang Pintu pagar Jadi Mesin lasnya Tidak di rumah Jadi kita hanya Menggunakan ini Untuk percobaan Tapi ini dua-duanya Ini sudah bisa Mewakili Karena pas Pertama kali Kita menggunakan Mesin pasah ini Itu untuk Meteran 450 Watt Jeglek Tapi begitu Kita gunakan Alat ini Dua-duanya Itu bisa Nyala Ini dua-duanya Nyala Kalaupun alat Bor ini Dipakai Itu pun akan Nyala Karena ini Ada Saya pasang Cuma Empat Sebenarnya Kita bawa Lima kapasitor Tapi Empat ini Sudah bisa Ngangkat Alat-alat ini Jadi mantap Oke Sampai itu semua Seperti tadi Cara Merangkeh Untuk kapasitor ini Jika Sampai itu semua Ingin membuatnya Silahkan Oke demikian Sampai itu semua Untuk Alat Anti Jeglek Dimana KWH meter 450 Bisa Mengangkat Beban Sampai 900 Bahkan Untuk Alat last Pun bisa Terima kasih Dukung terus Channel kami Agar kami Bisa Menginformasikan Tentang Informasi Yang Bermanfaat Untuk sahabat Youtube semua Dengan cara Like Subscribe Comment Di Puji-Puji Channel Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji-Puji Channel Solusi Dan Informasi Sahabat Youtube Semua Mantap Ini mantap Mantap Terima kasih Terima kasih